Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMUNIKA, KOMUNIKASI Komunikasi yang baik itu penting untuk kesuksesan sebuah tim atau organisasi. Nah, contoh komunikasi yang baik itu adalah kita bisa melakukan open communication. Dengan melakukan open communication, kita itu dalam tim itu akan tumbuh saling percaya satu sama lain terhadap sesama rekan kerja dan juga terhadap pimpinan. Nah, kalau ada trust yang tumbuh dalam satu tim, berarti kita akan bisa saling bekerja sama dengan baik. Karena semua tim member akan mempunyai accountability terhadap pekerjaan yang menjadi tanggung jawab mereka. Dan itu juga bisa mengurangi stres di organisasi. Oh gitu, jadi manfaat banget ya buat kita kalau kita menerapkan budaya bumah more open communication. Betul, kita kesini. Kalau misalnya tadi udah penuh manfaat gitu ya, more open communication, supaya kita bisa lebih terbuka lagi berkomunikasinya, apa sih yang perlu kita lakukan, Bu? Nah, kita bisa menyampaikan pendapat kita itu sesuatu yang bagus. Tetapi bagaimana kita menyampaikan pendapat kita dan kapan itu nggak kalah penting. Terutama kita juga harus belajar pada saat kita menyampaikan pendapat kita, kita harus bisa belajar menyampaikan pendapat kita dengan nada positif. Terlepas dari itu yang mau kita sampaikan itu berita baik ataupun berita baik. Nah, yang kedua nggak kalah penting adalah how we can do listening well. Berarti kita harus bisa mendengarkan pendapat dari teman kerja kita itu dengan baik, sehingga mereka merasa dihargai. Teman-teman pasti udah baca presiden message bulan ini kan ya. Nah, Pak Indra di situ bilang bahwa listening well itu berarti kita menjadi open-minded, membuka diri kita terhadap pengetahuan baru dan bisa mendengarkan dengan penuh empatik. Oke, nah kalau itu kan tadi berasakan presiden message ya, Bu? Kalau misalnya ibu sendiri, ada nggak sih pengalaman supaya kita komunikasinya lebih efektif tadi dengan cara talk less listen, Bu? Nah, itu pertanyaan bagus banget. Jadi di awal-awal aku jadi manager, aku tuh berpikir kalau jadi manager itu ekspektasi terhadap aku itu adalah aku harus selalu ngomong. Aku harus selalu memberikan direction kepada timku di setiap kesempatan. Tapi ternyata over the years, aku lihat bahwa kebiasaanku yang seperti itu, ngobong-ngomong terus itu, ternyata juga bisa membuat tim member itu frustrated. Karena mereka jadi nggak bisa mengungkapkan ide-ide mereka. Dan over the long time itu, tim juga bisa jadi nggak kreatif karena apa-apa harus selalu aku yang kontrol. Jadi sepanjang waktu itu, jadi leader itu juga pembelajaran beraku. Saya belajar bahwa it's also good to step back and reflect apa seharusnya yang saya lakukan, apa yang bisa saya dapatkan dengan saya belajar mendengarkan dengan baik. Karena pada saat kita menyelap pendapat orang lain, saat itu kita menghentikan the trend of thought. Jadi arah pembicaraannya bisa belok atau bahkan berhenti sama sekali. Dan kita gagal memahami pendapat dan masukan dari pekan kerja kita. Oke, terakhir dong Bu, kasih motivasi buat kita supaya kita bisa talk less, listen more. Oke. Listening well is a sign of respect to your team. Dengan kita mendengarkan pendapat tim kita, berarti mereka juga akan tahu bahwa masukan mereka itu sangatlah kita hargai. Terima kasih telah menonton!